Komisi Yudisial memeriksa tiga hakim yang membebaskan Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Ketiga hakim ini meliputi hakim Erintuadamanik, hakim Mangapul, dan hakim Heru Hanindio. Ketiganya diperiksa secara tertutup di Pengadilan Tinggi Surabaya pada Senin 19 Agustus 2024. Ada pun tujuh komisioner KY dikabarkan akan menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib tiga hakim itu. Komisi Yudisial akan putuskan apakah ketiga hakim terindikasi melakukan pelanggaran etik atau tidak. Ada pun tiga hakim pengadilan negeri Surabaya ini jadi sorotan setelah memfonis bebas Ronald Tanur yang tak lain adalah putra mantan anggota DPR RI. Majelis hakim yang dipimpin oleh Erintuadamanik ini memfonis korban Dini Sera tewas akibat minum-minuman keras. Padahal laporan otopsi memastikan korban Dini alami deretan luka pendarahan hingga patah tulang. Ronald Tanur pun dianggap bertindak benar karena membawa korban Dini Sera ke rumah sakit. Hakim Damanik tak banyak berkomentar soal bukti video Ronald yang menertawakan korban yang terkapar di parkiran karaoke maupun bukti CCTV Ronald meninggalkan korban di lobi apartemen sebelum akhirnya dipaksa bertanggung jawab oleh sejumlah saksi. Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!